hai 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 baik itu sudah masuk ya di dalam hari ini sudah masuk mungkin ini gabungan pagi sama sore karena matanya sama dan hari ini nanti untuk mempersiapkan dari ide cerita yang mau disampaikan dalam bentuk video iklan yang durasi minimal 30 detik sini nanti yang harus dijabarkan adalah ide cerita sinopsis dan tujuan dan manfaatnya nanti akan kita bahas kurang lebihnya yang mau mengajukan untuk apa namanya pembuatan iklan karena iklan ini sayang-sayang diambil dulu iklan yang kiranya belum masuk kategori ikan televisi dan masih skalanya ya lingkungan kita lah yang pada itu yang mau kita di luarannya yang mau di disampaikan ke publik nah itu lagi nanti kita dapati ini Oke sebenarnya sudah sudah masuk semuanya kelas kelas ya nanti jangan lupa ya kemarin ada yang belum masuk saya kata ya kalau yang sudah mempersiapkan diri langsung apa langsung saya panggil aja saya panggil aja ya oke lah nanti saya panggil langsung untuk yang perlu disampaikan ini ada jenis yang yang perlu disampaikan yang mau kemarin yang kiranya mau di kelompok ya atau mungkin yang individu silahkan nanti untuk menjelaskan dari apa yang ada di dalam suatu sinopsisnya atau menjelaskan tentang iklan yang mau ditawan ke kalahnya umum apa itu ya kalau begitu ini nanti yang perlu diselesaikan ada topik dan tujuan dan manfaat bagi kalahmu apa ya kira ya manfaatnya yang mau disampaikan satu dua sore fitri afrik olahziza galeng ayandaruh ilham masa mana ya Oh ketiga belum masuk ya nah D3 belum masuk ke-3 ini yang D3 Oh ini nolahziza itu D3 oh D3 pagu untuk persiapuan saya siapkan dulu untuk persiapuan kelas pagi saya kasih waktu untuk mempersiapkan untuk persiapuan kelas pagi tolong persiapuan untuk kelas pagi untuk om pesan pilih yang penting satu nanti kiranya yang mau memapakan hasilnya yang dari kelompok ataupun yang mau diberi silahkan yang mau kelompok nanti coba disiapkan dulu saya ini dijelaskan dulu siapa saja menjelaskan gantian jadi jangan langsung mungkin yang satu menjelaskan tentang topiknya yang kedua menjelaskan isi sinapsnya yang ketiga tujuan bermanfaat pemasaran jadi gantian yang diropel jadi satu kalau memang kelompok jadi nanti yang sudah siapkan ya baik siapa untuk kelas pagi dulu kurang lebihnya saya tunggu dalam menit untuk perusahaan diri sudah siap belum? sudah ya kelas pagi saya selamatkan kelas pagi ini langsung saja untuk apa namanya menjelaskan topiknya untuk kelas pagi kelompok awliya galang siti husnu sekarang coba kelompok dulu kelompok dulu kelompok yang 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 mana kelompoknya sesuaikan kemarin saya kira siapa aja kalian yang sudah mengacu ke pembuatan apa namanya video clip kemarin itu ada empat ayo silahkan gimana sudah selamat menikmati selamat menikmati oke silahkan roti bakar jelaskan awliya dulu menjelaskan ayo silahkan yang roti bakar dulu cebaran apa roti bakar ya ini roti bakar ya roti bakar saya saja kelompok ayo roti bakar saya pak roti bakar roti saya pak silahkan saya silahkan bisa saya bentar bak kompoknya saya lulu asah rajib jalan awl oke sebentar ya sama dulu kita coba lulu apa dulu yang roti bakar yang roti bakar yang roti bakar cowok semua pak terus semua terus awliya cowok eh lulu awliya adir bentar awliya lulu awliya terus rajib lulu awliya rajib alib 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 jalan asah yang cowok semua pak semua iya kelompoknya cowok semua yang grafis yang roti bakar asah asah juga ya asah ya iya terus Pak Aris juga Pak Aris enggak ada pak kalau Pak ada ada 6 berarti 6 7 ya lah lulu awliya rajib asah garang ya bener iya pak alib 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 lulu awliya rajib asah garang semua pak itu satu yang cowok semua satu kelompok satu kelompok yang ada ini sama lagi belum masuk saya berus apa Muhammad Alif Muhammad Alif saya Muhammad Alif belum paling atas atas sendiri ini ya 6 ya 2 3 4 6 6 saya pak oke dulu kurang satu saya belum oh belum ya saya belum oke makas Pak Teku sentimen sama saya jalan kemandannya terus pak gak usah pak oh gak usah oke roti bakar ini roti bakar apa ini roti bakar itu 99 atau roti bakar putri roti oke dimana tempat putri report pak dimana roti bakar tempat banyak perang bagus pak gimana itu pak seriagung 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 sepiring sepiring oh gitu oke sekarang sebelum kita masuk ke sana mungkin saya pengen sedikit bertanya kepada semuanya yang sudah apa merindikusikan untuk apa namanya ini analisa dulu ya oke oke selamat rupi basar sebentar ya gantian kita roti bakar dulu nanti habis itu tentang apa ini yang belum masuk oke silahkan untuk lulu dulu mana lulu 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 denger enggak lulu lulu ada lulu enggak halo 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 oke silahkan bisa berikan komentar dari apa namanya iklan ini bisa menjelaskan mungkin menurut saya cukup cukup pak ya tujuannya apa menurut saya menarik pak menarik nah ini kan mau dipromosikan ya rencananya kan itu kan yang mbak putri ya mbak putri teman atau mungkin tetangga atau siapa tetangganya mas tetangganya ya sebelum aku sebelum ini loh maksudnya sebelum dipromosikan itu lewat malas dulu promosinya belum ada belum ada belum ada belum ada ya masih dalam artikan kita mau mempromosikan apakah mudah mudah bentuk poster atau pandu atau reflect atau mungkin belum ada ya sekali belum ada untuk cuma nama merek yang digobaknya doang nama merek ya berarti model gobek itu ya apa sih model yang diterima dorong dorong ya ya yang mau kita lakukan nanti kan gini ini kan biasanya karena memang ini kita produksi jadi tidak sekedar hasilnya jadi tapi mau kita obligasikan langsung ke pihaknya gitu kan hasilnya mau nanti kita akan selesaikan kesitu maka kesana lebih kita nanti menjelaskan dari tempatnya tersebut ya tadi di cipiring ya kan cipiring gitu ya mau di sebagai arah untuk mengiklankan produksi ikan ini ikan roti 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 tawar itu ya tawar kalau di sini kan ada tempat itu pasar itu kan daerah itu daerah pasar itu ya mungkin itu cepat untuk target promosi awalnya sana sebelum ke sana mungkin tadi masih masih nyambung masih masih belum masih oke oke sekarang kita mau diskusi lagi sinyalnya gimana masih ada sinyal masih ada sinyalnya jelek oke ya berarti besok beli-beli sinyal dulu ya biar ada sinyalnya iya pak butuh sinyal di sini juga gak ada sinyal kalau malam sinyalnya jelek pak gitu ya jelek ya enak-enak pagi ya sinyalnya di bawah azizah sore pak oh bener ya nanti coba nanti kalau sudah ini dikoordinasikan tadi sesuai dengan sedulur kerompoknya terus sekarang lebih manfaat dulu dari luluk dulu manfaatnya apa nah kan dari iklan jamau diselesaikan ini silahkan masih ada halo luluk nambung luluk halo pak ya silahkan apa manfaatnya bagi apa namanya promosi manfaatnya tidak kecewa kalau beli ke situ pak tidak kecewa dalam mati manfaatnya bisa bikin kenyang perut pak ya sewek manfaat itu gak manfaat ngarang manfaatnya bagi publik yang ini kan roti bagi publik ya maksudnya bagi biar kita kenyang maksudnya bagi publik apa kira-kira ya harus disampaikan oke silahkan langsung awliya mana awliya ada awliya enggak hadir pak hadir hadir jelaskan dulu sesuai dengan topik kita roti bakar roti bakar mbak putri roti bakar apaan jelaskan apa pak jelaskan pertama dari segi promosi dulu bagaimana tingkat promosinya tadi sudah disampaikan tapi jelaskan lagi menurut-menurut dirimu ke apa sekarang ini yang kenapa kok perlu yang namanya ke depannya apa sekarang nantinya ke depannya apa sekarang nantinya setelah ada ini nanti bagaimana cara untuk promosi lebih lanjut mungkin bisa dengan masang pamplet apa namanya yang itu lupa tigir jalan itu lupa kayak promosi apa spanduk kecil itu lho MMT kecil oh yang digeriti saloppe itu ya gantol itu ya iya iya biasanya orang efektif terus apa bukan yang di tanam di pohon apa sekarang itu lebih efektif cari yang efektif masuk nempel-nempel ke unuk kan kan kita sudah punya iklan maksudnya kenapa kira-kira apa sosial media itu maksudnya kan kita sudah punya iklan lewat sosial media terus kan kita sudah kita kan sudah membuat videonya itu video iklan kita tinggal masukkan mungkin bisa mempercepat promosi-promosi ke lebih jauh oke ya oke kita gantian ya oke oke kita mungkin ini langsung saya ke ide ide cerita siapa yang ide ceritanya ini ide ceritanya terutama siapa yang beri ide cerita silahkan ngacong mbak putri mbak putri oke mbak putri langsung ya ide cerita langsung kalau ini cowok semua ya kalau di cerita kita apa namanya belum kita milih itu kan kita diskusi dulu pak diskusi ya kita diskusi dulu kita mau milih apa namanya kita itu kita dalam diskusi kita kita menentukan kita mau apa sih yang mau dipromosikan di bakar mana kita pilih seleksi dulu lah akhirnya kita dapatin yang mbak putri itu mbak putri mbak putri ini kemarin ada yang tanya kira dia itu promosi kira-kira yang ditawarkan roti bakar apa saja untuk roti bakarnya itu untuk roti bakar sendiri kan biasa pak yang standar lah cuman disitu kan banyak varian lah itu dari apa kayak varian apa ya kayak selai terus topping dan lain-lain yang paling naris manis apa yang paling naris manis yang naris manis apa yang paling yang orang itu banyak peminatnya lah paling coklat keju paling naris pak coklat keju ya gantung gantung disitu itu ada tempat tersendiri atau mungkin sudah ada sajian atau mungkin dia kayak menerima pesan atau orderan atau bagaimana tadi untuk tempatnya untuk tempat jualan sendiri ya kayak setiap sore memang kalah disitu terus untuk apa namanya untuk misal kayak mau pesen atau pesen dalam jumlah besar lah itu bisa pak menerima pesanan juga oke nanti ini misal ini zoomnya berhenti nanti kita akan jadi misal nanti ada prepone nanti zoomnya nanti keluar nanti masuk lagi ya misal nanti karena batasnya kan 10 menit ini kan kayaknya kurang 10 menit berhenti dan nanti jangan keluar dulu gitu ya oke oke jadi nanti masuk keluar masuk oke gitu ya kita masih masuk sekarang sekarang saya lebih untuk itu pak oke untuk videonya kirim ke Equation ya pak untuk video kirim lewat itu ya classroom ya nanti saya saya siapkan video sendiri ya videonya ya saya siapkan video sendiri untuk apa namanya projek iklan nanti saya masukkan disitu projek iklan karena kan karena ini nanti kita kejar target ya paling tidak kalau bisa sih minggu depan sudah mulai shooting pengambilan gambar ya karena kan masih satu lagi yaitu produk kuliner itu belum selesai itu yang harus kita harus sajikan itu kurang satu lagi itu ya karena mau kita ini yang baru iklan nanti produk iklan produk kuliner tentang kendal itu apa yang perlu dipromosikan lagi itu apa iklan seperti contohnya ini yang seder oke oke siap pak apa sih yang perlu disampaikan dalam kuliner baik sekali kendal ya ramba atau mungkin apa sih begone kendal begone makanan mungkin pak oh silahkan bebas jajanan jajanan megone itu bukan oh bukan oh bukan apa kuih oh siap siap yang lebih jajanan ada pak jajanan oh ya baik sekali ya pokoknya yang kira-kira perlu di menarik menarik orang itu apa ini yang nanti kita akan bahas kemarin lagi kalau ini kejar target paling tidak minggu depan sudah mulai proksi untuk pengambilan gambar ini ya baik terima kasih terus langsung ini tadi topik sudah dibahas oke ini terakhir saya mau tanya mas galang ada mas galang galang habis hari pak oke ya galang saya tanya tentang editing kayak situ kan menguasai editing editing yang perlu disampaikan di dalam semuatu apa namanya iklan ya ya kita kembali itu ya ya kira-kira kan oke baik kira-kira kalau editing yang perlu kita perhatikan itu apa kalau iklan itu yang perlu diperhatikan di tahap yang mau dikonsumkan apa untuk roti bakarnya sendiri pak apa mungkin langsung apa pengambilan gambar dari roti bakarnya sendiri pak pengambil gambar pengambilannya sama penyajiannya mungkin penyajiannya kalau kita bahas ini ya ini kan apa namanya mau mempromosikan suatu produk yang kiranya ini biar tersampaikan terus dari isi yang mau ditawarkan kan tentang ini ya varian rasa oke rasa abis dan selanjutnya nah ini cara yang tepat ya cara yang nyaman dan enak ya kan biasanya orang kan pengen merasakan kalau itu kan pengen merasakan ini ya kira-kira apa yang paling orang yang langsung greget pengen mau beli apa yang mau vitamin oke dalam rasa ya kira apa atau mungkin dulu olahannya wah diolah langsung ada caranya silahkan apa baik silahkan biar nanti kita berganti sesi yang selanjutnya jadi gini ini kan mau menawarkan bagaimana pak ini kan kita bahas tentang hasil produksi atau hasil editing yang perlu diperhatikan adalah produk ini kan produk makanan ya makanan roti ya kan yang namanya roti kan apaki roti bakar ya kan ada yang banyak varian rasa apa rasa macam-macam rasa abis dan selanjutnya rasa ini kan kalau orang melihat itu kalau sekedar melihat gimana cara biar dia itu greget makan lah ini yang mau memvisualikan itu kira-kira apa biar mereka itu langsung pengen membeli langsung pengen memakan langsung padahal ini visual belum membeli saya tambahin ya Pak ya oke silahkan untuk visual sendiri mungkin dari video kita hanya apa namanya ya hanya sekedar udah sudah jadi itu loh Pak tapi untuk kedepannya ya mudah-mudahan kita masih bisa revisi untuk biar biar menarik peminat ya mungkin kita bisa ambil lagi gambar waktu cara penyajian dalam penyajian roti terus dalam kayak mengoles selai dan lain-lain Pak oke ya jadi orang kan pengen tahu ya mungkin itu durasi berapa Mas 30 ya detik ya kunci jangan sampai kebanyakan ya ini standar detik detik betul Mbak ya detik detik P detik ya oke selanjutnya tadi oke terima kasih untuk yang pertama yang sudah bergabung mungkin itu tadi dari pembahasan ya dari topik yang awal kita nanti bisa berlanjut sesi yang kedua masih kelas pagi nggak apa nanti kelas malam biar sampai jam 12 malam ya oke oke jadi saya lanjut saja saya cepat sedikit ini saya langsung ke yang kedua tadi yang sudah mulai ini yang sore juga mempersiapkan ya yang sore mohon untuk nyiapkan nanti bisa langsung di komen masuk di komen aja langsung untuk topiknya apa mungkin ada yang apa namanya kelompoknya siapa saja silahkan di komen saja masuk ke komentar boleh masuk ke komentar ya sore ya gimana yang sore langsung aja komentar di chatting ya yang sore ya kelas sore ya mohon yang sudah langsung di chatting aja apa kekira ini bersama melawan topik ini siapa kelas apa ini yang yang covid ini siapa ya imas eh kelas apa imas ya oh iya imas ya oke terima kasih untuk imas sudah apa namanya motivusinya di dalam topiknya terus ini yang satu Siti 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 itu pagi ya Siti ya oke saya tamu dulu untuk imas terima kasih dia akan adukkan ya Siti ini tentang apa ini jajanan tradisional Ri Soros iya Mbak Soros Mbak Putri lagi ya itu buat sendiri Pak oh sendiri ya buat sendiri Pak kemarin kemarin sudah diajari Pak oke nanti langsung di oh privat nanti langsung dibuat langsung di orderkan biar nanti langsung jadi Kiri Solos Kiri Solos apa saja ini untuk yang apa namanya di dalam apa namanya laksananya terus siapa Yasita benar Yasinta Yasinta terus apa si Eli Yasinta Eli ada Eli Eli Siti ada Indri 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 Naraziza Naraziza Indri Siti Eli Yasinta Oh ini Indri Indri Yanti Kita masukkan dulu Silahkan sambil saya masukkan datanya dari siapa ya Siti dulu ya silahkan Siti untuk memberikan apa namanya penjelasan bagaimana tentang apa namanya dari topik yang sudah disampaikan atau kerangka pepikir dulu ya dijelaskan dulu ide awalnya silahkan dari Siti ya Siti dulu aja Siti bisa menjelaskan ya saya langsung silahkan Siti belum ada Siti belum masuk lalu Siti gimana sudah ada belum Ayo silahkan selamat menikmati